Halo Pak Gopat Tribuners, kita masih dalam semangat Piala Dunia ya dan hadir kembali menyapa Anda program Super Score Spesial Piala Dunia 2022 bersama saya Delta Gonzales untuk edisi hari Minggu 27 November. Kita akan mengulas laga dari Grup F yang mempertemukan Belgia versus Maroko. Sudah bergabung dengan saya, Bang Agus Rianto, wartawan olahraga Super Bowl, dan Bang Oktara Feriawan, wartawan olahraga Tribun Jabar. Apa kabar Bang Agus dan juga Bang Oktara? Masih baik, kita bergadang tetap harus semangat ya. Walaupun kita bergadang tetap harus semangat tentunya di hari-hari kedepannya. Ya, oke Bang Agus, disini dari Grup F ya, Belgia kokoh di puncak klasemen dengan raihan 3 poin, kemudian di Susuk, Ruasia 1 poin, Maroko 1 poin, dan paling bontot sendiri ada Kanada yang belum mengoleksi 1 poin sekalipun ya. Belgia kemarin menang lawan Kanada 1-0 disini. Bagaimana pendapatnya Bang Agus seputar permainan Belgia di match day pertama lawan Kanada? Iya, hanya menang 1-0 melawan tim yang peringkatnya jauh di bawah mereka jelas menunjukkan Belgia belum maksimal penampilannya. Itu pun diakui sendiri oleh Kevin De Bruyne ya. Pemain Manchester City ini mengatakan bahwa mereka seharusnya bisa lebih baik lagi. Jika lebih klinis dalam memanfaatkan peluang. Ya, tentunya. Padahal di laga antara Belgia dan Kanada, Kevin De Bruyne benar-benar menjadi sosok yang sangat luar biasa permainannya kali kala itu. Walaupun juga tidak membuat asis, tapi perannya begitu vital saat melawan Kanada. Itu dari sekilas dari penampilan Belgia saat melawan Kanada. Bang Oktora, Maroko disini kan ya. Sementara itu, kalau saya lihat Maroko saat melawan Kroasia juga tidak buruk-buruk amat disini berhasil menahan imbang Kroasia dengan skuadnya yang mentereng. Bahkan juga ini merupakan finalis Piala Dunia di tahun 2018 kemarin ya. Sukses banget ditahan imbang oleh Maroko. Seperti apa penampilan Maroko saat bertemu dengan Kroasia kemarin? Iya, kalau disebut tidak buruk-buruk amat, betul ya. Tidak terlalu buruk ya. Meskipun dari penguasaan bola jauh sekali ya. Kroasia benar-benar mendominasi. Tapi untungnya Maroko mempunyai pemain-pemain khususnya sayap ya. Yang cukup cepat. Siker yang cukup cepat. Sehingga bisa banyak, setidaknya ada delapan peluang yang bisa mereka ciptakan di pertandingan melawan Kroasia sebelumnya. Nah, kemudian dari segi akurasi passing pun tidak terlalu buruk ya. Artinya apa? Artinya Maroko ini mampu menguasai bola ketika mendapatkan sering kehilangan bola ketika ditekan oleh Kroasia. Begitu data. Ya, oke. Dan menurut saya juga lumayan bagus ini Maroko saat bertemu dengan Kroasia karena bisa menahan imbang dan juga berakhir clean seat oleh keepernya Maroko. Skor berakhir dengan skor kacamata 0-0 di sini. Geser ke Bang Agus. Tadi Bang Agus mengatakan kalau Belgia dan Kanada di peringkat FIFA pun jauh. Nah, kali ini bertemu dengan Maroko yang mana juga peringkatnya begitu jauh membentang Belgia nomor pertama. Sementara Maroko nomor 22. Nah, ini tentunya Belgia lawan Maroko ini menurut saya Belgia akan semakin pede karena juga squad-squadnya sangat mentere, squad-squadnya juga sangat mumpuni. Nah, seberapa besar kan Senyedra Devils ini akan memenangkan pertandingan lawan Maroko ini Bang Agus? Nah, kemenangan kan kemungkinan besar akan meloloskan Belgia ke fase berikutnya ya? Ya. Nah, ini tentu akan menjadi motivasi bagi mereka untuk bermain lebih agresif. Selain itu, di atas kertas memang Belgia lebih diunggulkan karena mereka memiliki pemain-pemain yang bagus. Apalagi Romelu Le Capo disebut-sebut sudah bisa tampil dalam pertandingan kali ini. Di rumah-rumah prediksi pun seperti ASEAN Handicap, William Hill, lebih mengunggulkan Belgia untuk menang. Dan seperti dikatakan De Bruyne, bila mereka bisa bermain lebih klinis dalam memanfaatkan peluang, Belgia akan menang. Peluang menangnya lebih besar. Ya, memang dalam pertandingan kali ini beberapa kali juga Belgia betul-betul diprediksi untuk menang, betul-betul diprediksi untuk bisa merayu poin penuh dan juga lebih unggul daripada Maroko. Nah, oke Bang Oktora, ini katakanlah kan Belgia memang benar-benar lebih tinggi dan berpeluang untuk memenangkan pertandingan lawan Maroko nanti. Tapi juga Maroko sekarang jangan salah memiliki beberapa pemain yang bisa dibilang ini generasi emasnya Maroko. Ada Hakim Ziyech, ada Ashraf Hakimi pula. Nah, bisakah kondisi ini perlu diwaspadai oleh Belgia? Jangan-jangan nanti malah justrukambet Maroko yang bisa mengalahkan Belgia. Iya, kalau bicara generasi emas ya, generasi emas Belgia itu generasi yang akan habis ya. Piala dunia kali ini generasi mereka itu generasi emas mereka itu yang terakhir di piala dunia. Ya, tapi kalau generasi emas Maroko saya sih mempertirakan mereka akan menjadi kekuatan yang cukup menakutkan ya di Afrika dan juga di dunia selanjutnya. Sudah bisa terlihat lah beberapa pemain Hakim Ziyech, Ashraf Hakimi, kemudian Keeper Bono gitu kan. Sudah menunjukkan mereka benar-benar pemain yang menjanjikan di masa-masa mendatang. Jadi kalau bicara tentang apakah harus diwaspadai Belgia, saya sih bilangnya Belgia harus mewaspadai Maroko ya. Karena dengan, kita lihat lah komposisi pemain belakang dari Belgia yang dibandingkan kemarin gitu ya, dibandingkan kecepatan yang dimiliki pemain-pemain sayap dari Maroko ya, termasuk sepertinya Elna Isiri gitu kan. Itu saya kira sih benar-benar Maroko ini wajib sangat diwaspadai oleh pemain-pemain dari Belgia. Ya oke, dan tentunya di sini Maroko juga harus bisa memenangkan pertandingan melawan Belgia ini jika ingin lolos. Lantas, bagaimana dengan hasil seri Bang Oktora? Apakah dengan hasil seri masih bisa memiliki peluang bagi Maroko untuk lolos? Saya kira sih di match kedua ini ya, semua tim jangan sampai ada yang menargetkan seri ya. Semua yang menang, karena itu akan berpengaruh di pertandingan ketiga nanti, apalagi nanti kalau kita bicara peluang ya, misalkan Maroko bisa memenangkan pertandingan ini melawan Belgia, artinya di pertandingan terakhir mereka akan lebih mudah, karena lawannya akan setidaknya di bawah repok pemainan mereka akan menghadapi Kanada. Nah, sementara Belgia jika kalah di pertandingan ini, di pertandingan terakhir mereka akan menghadapi kerasnya dan akan menjadi pertandingan hidup mati di kedua tim ini. Saya kira sih kalau bicara peluang, inilah saatnya Maroko untuk memenangkan pertandingan agar di pertandingan ketiga mereka lebih enteng dan bisa lolos ke babak selanjutnya. Ya, betul. Dan juga menurut Bang Agus juga Belgia justru peluangnya lebih besar ya dengan komposisi squad mereka. Nah, lantas siapa pemain kunci dari Belgia ini? Apakah Kevin De Bruyne lagi atau pula Lukaku atau siapa ini Bang Agus? Saya melihatnya masih Kevin De Bruyne ya, seperti di Manchester City, dia tetap menjadi ruh permainan Rodo de Wiffles. Usianya memang sudah 31 tahun, tapi justru permainannya semakin matang. Nah, umpan-umpannya ini yang akan memanjakan pemain-pemain depan Belgia. Oke, jadi Bang Agus masih memegang Kevin De Bruyne meskipun usianya sudah 31 tahun, tapi menurut saya usia 31 tahun itu bukan sudah, tapi masih 31 tahun. Karena saya usia 31 tahun juga masih semangat membawakan program Piala Dunia. Selain Piawa mencetak gol, dia juga kan selain Piawa yang membuat asis, dia juga bisa kerap mencetak gol-gol penting buat timnya. Kali ini pun dia bisa seperti itu. Ya, kerap mencetak gol-gol krusial pula di Manchester City pula ya saat bermain di tingkat klub. Dan juga saat bertemu dengan Kanada kemarin, Kevin De Bruyne mencatatkan 71 persen passing yang sukses ke rekan satu timnya tentunya. Oke, dari Maroko siapa yang akan menjadi pemain kunci Bang Oktora? Saya sih tetap ya Hakim Gieh ini akan menjadi pemain kunci kayak player mereka ya. Kita bisa lihat penetrasi dia, cara dia menerima bola dan membuka ruang pada teman-teman yang lainnya. Saya kira Hakim Gieh akan menjadi pemain kunci untuk pertandingan nanti ya antara Belgia melawan Maroko. Dengan caps 40 kali membela timnas dengan 17 gol, saya kira pemain ini akan menjadi pemain kunci untuk Maroko. Bukan hanya untuk pertandingan besok, tapi untuk pertandingan selanjutnya Maroko di Piala Dunia Qatar 2022 ini. Iya, dan saat bertemu dengan Kurasia pun Hakim Gieh malah cenderung main sebagai sayap kanan ya. Dan tentunya dengan posisi ini akan sangat menguntungkan karena bisa membantu Hakimi dalam pergerakannya. Ashraf Hakimi ya tentunya dalam pergerakannya. Oke, prediksi skor Bang Oktora berapa ini? Saya memegang Belgia, eh memegang Maroko 2-1 data. 2-1 untuk Maroko ya. Oke, Bang Agus, megang Belgia pasti ini ya. Pasti Belgia, 2-0 lagi. 2-0 lagi. Oke, memang kalau di ITES pun memang Belgia sudah kemana-mana luar biasanya ini. Tapi juga jangan salah, karena Maroko bisa jadi dong menjadi batu sandungan bagi Belgia. Dan tentunya bisa jadi merepotkan bagi Belgia di sini ya. Oke, thank you banget. Terima kasih untuk Bang Agus Rianto, Wartawan Olahraga Super Bowl dan Bang Oktora Feriawan, Wartawan Olahraga Tribun Jabat. Sampai jumpa di ulasan berikutnya ya, Bang. Oke, siap. Oke, Tribuners jangan lewatkan program SuperScore spesial Piala Dunia 2022. Kami tayang di Youtube Tribun News dan juga Facebook Tribun News setiap hari selama gelaran Piala Dunia tepat 1 jam sebelum pertandingan. Saya Delta Gunsales, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!